Persik siap taklukan Arema FC dalam laga derby jatim di Stadion Brawijaya Kediri sore nanti. Pada pertandingan lainnya, tuan rumah Bali United juga bertekad mengalahkan Madura United pada laga kelanjutan pekan ketiga BRD ke-1. Tim asuhan pelati Stefano Cugura menggelar latihan di Bali United Training Center di Pantai Purnama, Gianyar, Jumat sore. Serdadu Tridatu kini tengah memburuk kemenangan perdana setelah gagal meraih poin dalam dua laga terakhir. Tekad yang sama juga diusung Madura United, siap untuk mencuri poin saat menghadapi tuan rumah di Stadion Kapten Iwayandita, Gianyar. Meski dalam tren positif, pelatih Mauricio Soza mengintruksikan pemainnya tidak meremehkan Bali United yang ingin memburu perdana. Pada laga lainnya, Arema FC datang dengan kepercayaan diri tinggi serta bertekad mengalahkan tuan rumah Persik Kediri. Meskipun belum pernah menang, namun Singo Eden yakin bisa menumbangkan Persik di hadapan supporternya. Dalam latihan serta menjajal rumput Stadion Brawijaya Kediri Jumat Siang, anak asus Joko Sislo ini hanya berlatih ringan untuk menjaga kebugaran tubuh pemain. Tuan rumah Persik juga mengincar kemenangan perdana, usai menerima hasil kurang memuaskan di dua laga sebelumnya. Kekuatan Persik Kediri diperkirakan semakin bertambah, usai kedatangan penyerang asingnya asal Brazil, Jefferson Vieira. Tim macam putih dipastikan akan tampil all out dalam derby jatim, sekaligus untuk meraih poin penuh di kandang. Tim Liputan melaporkan.